Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang Ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah persiapan untuk hari sabat. Mari kita berdoa. Pertolonganmu kami butuhkan saat ini Tuhan, kiranya kuasa roh kudusmu akan dicurahkan bagi kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari keluaran 20 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Saudaraku, pada permulaan dari perintah ke-4, Tuhan berkata, Ingatlah, dia tahu bahwa di tengah banyaknya kekhawatiran dan kebingungan, kita akan tergoda untuk memaafkan diri kita sendiri dari memenuhi persyaratan penuh akan hukum atau melupakan pentingnya yang sakral. Karena itu, dia berkata, Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Keluaran 20 ayat 8 Sepanjang satu pekan, kita harus memiliki sabat dalam pikiran dan bersiap-siap untuk mempertahankannya sesuai dengan hukum Allah. Kita bukan hanya untuk menaati sabat sebagai masalah hukum. Kita harus memahami sifat rohaninya atas semua transaksi kehidupan. Semua yang menganggap sabat sebagai tanda diantara mereka dan Allah menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang menguruskan mereka akan mewakili prinsip-prinsip pemerintahannya. Mereka akan membawa ke dalam praktik sehari-hari hukum kerajaannya. Setiap hari akan menjadi doa mereka bahwa pengurusan hari sabat dapat bergantung pada mereka. Setiap hari mereka akan memiliki persahabatan Kristus dan akan meneladankan kesempurnaan karakternya. Setiap hari cahaya mereka akan bersinar bagi orang lain dalam perbuatan baik. Dalam semua hal yang berkaitan dengan keberhasilan pekerjaan Allah, kemenangan pertama harus dimenangkan dalam kehidupan rumah tangga. Di sini persiapan untuk sabat harus dimulai. Sepanjang pekan biarlah orang tua ingat bahwa rumah mereka akan di sekolah tempat anak-anak mereka akan dipersiapkan untuk pengadilan di sorga. Biarlah kata-kata mereka menjadi kata-kata yang tepat. Tidak ada kata-kata yang seharusnya tidak didengar anak-anak mereka untuk keluar dari bibir mereka. Biarlah roh terhindar dari kejengkelan. Orang tua selama satu pekan hiduplah seperti saat melihat Tuhan yang suci yang telah memberi anda anak-anak untuk dilatih baginya. Latilah bagi dia gereja kecil di rumah anda, bahwa pada hari sabat semua dapat dipersiapkan untuk beribadat di tempat kudus Tuhan. Setiap pagi dan sore hari hadir anak-anak anda kepada Tuhan sebagai warisan yang dibeli dengan darah. Ajari mereka bahwa itu adalah tugas dan hak tertinggi mereka untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Ketika hari sabat diingat, kedunia wien tidak akan diizinkan untuk mengganggu kehidupan rohani. Tidak ada tugas yang berkaitan dengan enam hari kerja akan tersisa untuk hari sabat. Sepanjang pekan, tenaga kita tidak akan dihabiskan dalam pekerjaan yang fana sedemikian rupa. Sehingga pada hari di mana Tuhan beristirahat dan disegarkan, kita akan menjadi terlalu lutih. Sehingga tidak bisa ikut serta dalam pelayanan sabdanya. Testimonies for Church, Jelit 6, halaman 353 dan 354. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, kami datang pada saat ini memohon petunjukmu. Kiranya engkau akan mampukan kami untuk menerima akan kebenaran firmanmu. Memahaminya lebih dalam dan mempraktekan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami hari ini Tuhan, kami siap berkarya bagimu. Pegang tangan kami, terus tuntun langkah kaki kami, agar kami selalu berjalan di jalanmu. Tuhan, engkau tetap hindarkan kami dari COVID-19. Engkau tetap jaga dan lindungi umat-umat Tuhan yang mendengarkan channel ini. Biarlah kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka sentiasa dituntun terus ke dalam segala kebenaran. Dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun, mereka tetap akan mengandalkan engkau dalam perjalanan iman mereka. Karena itu Tuhan hari ini, hamba menyerahkan kehidupan anak-anak Tuhan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih telah menonton!